Hai guys, sekarang kita akan masuk ke pembuatan ekspresi interface. Terlebih dahulu kita buat sketch seperti ini, seperti pada gambar 3n.1. Kemudian kita masuk ke panel feature, lalu kita klik revolve boss. Kita tentukan axis of revolutionnya, kita pilih yang ini, klik ok. Kemudian kita insert sketch pada front line, lalu dengan menggunakan toolbar ellipse, kita buat ekspresi mukanya. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih curve, kita klik split line. Tentukan type of splitnya projection, secara otomatis dia akan menseleksi sketch to projectnya. Dan kita pilih face to splitnya, kita pilih permukaan ini tentunya. Kemudian kita aktifkan single direction dan reverse direction. Klik ok. Kemudian kita insert sketch kembali pada right plane, seperti ini. Dan kita buat sebuah circle dengan diameter 25 di sini. Kemudian kita masuk ke panel feature, kita klik extrude. Tentukan end condition yang adalah offset from surface, kita klik permukaan yang ini sebagai face-nya. Kemudian kita aktifkan reverse offset, dan kita masukkan nilainya 1. Dan untuk direction 2-nya kita aktifkan juga, kita sama. End condition yang adalah offset from surface. Kita pilih face-nya yang ini juga, ok. Tentukan offset distance-nya adalah 1. Aktifkan juga reverse offset, ok. Setelah itu kita masuk ke panel feature, reference geometry, kemudian klik plane. Tentukan first reference-nya adalah top plane, ini. Kemudian second reference-nya adalah ini. Klik klik ok. Maka akan terbuatlah plane yang menyinggung bagian atasnya. Insert sketch pada plane ini. Kemudian dengan menggunakan toolbar ellipse, kita buat sketch seperti ini misalnya. Seperti ini misalkan. Kemudian kita masuk lagi kepada panel feature. kemudian kita klik extrude cut. Kita tentukan end condition-nya kita pilih kita pilih disini offset from surface lagi, seperti ini. Kemudian kita tentukan face-nya adalah yang ini. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan distance-nya. Distance-nya adalah 1. Dan aktifkan disini reverse offset. Seperti ini. Kemudian kita klik ok. Kita tidak aktifkan disini. Hilangkan reverse offset-nya. Klik ok. Setelah itu kita akan memberikan warna disini. Akan memberikan warna pada matanya. Caranya kita klik permukaan matanya. Kemudian Kita klik kanan, kemudian kita pilih face ini. Kita ubah misalkan seperti ini. Yang ini juga. Atau kita bisa langsung secara bersamaan. Face. Maka jadilah seperti ini. Kemudian kita bisa merubah warna keseluruhan pada toolbar edit appearance. Seperti ini. Oke. Ya. Selesai. Selesai. Selesai.